Masih ingat kan Prabowo menyebut Indonesia bubar Indonesia bakal punah katanya Padahal akhirnya ketahuan kalau itu diambil dari sebuah novel Strategi ini memang dimaksud untuk membodoh-bodohi rakyat Agar jadi takut dan percaya sama apa kata Prabowo Ingin saya tekatkan kepada semuanya Kami ingin menang secara bermartabat Kami melarang siapapun yang mendukung kami Melaksanakan pemilu ini secara curang Karena menang karena kecurangan itu sama sekali Tidak menolong negara kita dan tidak akan memberi berkah Oleh sebab itu mari kita laksanakan pemilu ini Dengan damai, demokrasi, demokratis dan bermartabat Bermartabat itu artinya jujur Dan dilakukan dengan damai dan penuh persaudaraan Hai guys kita bersama lagi Mengelik dunia politik dengan awas, waras dan cerdas Jika kita bandingkan antara pasangan Prabowo-Gibran Dengan pasangan Ganjar-Mahfud Sebenarnya jomplang banget ya Terutama dari segi pengalaman sebagai pejabat publik Pak Ganjar sudah pernah jadi anggota DPR RI Sebanyak dua kali Lalu jadi gubernur Jawa Tengah juga dua periode Artinya Pak Ganjar ini sudah biasa mengurus rakyat Mendengarkan aspirasi masyarakat Memperjuangkan aspirasi itu Dan mewujudkannya jadi kenyataan Sementara Pak Mahfud itu sudah pernah jadi anggota DPR RI Beberapa kali jadi menteri Dan pernah menjadi ketua MK Lebih lengkap daripada Pak Ganjar ya Sudah pernah pegang lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif Kualifikasi pasangan Ganjar-Mahfud ini super lengkap banget Dan mungkin lebih dari cukup untuk jadi presiden dan wakil presiden ya Seperti kata Pak Ahok ya Pasangan ini pasti bakal bisa membersihkan negara ini Dari akar masalah bangsa Yakni korupsi Sementara itu pasangan Prabowo-Gibran Tidak punya pengalaman selengkap itu Prabowo tidak pernah jadi pejabat publik Sedangkan Gibran baru juga 3 tahun jadi wali kota Wali kota ya itu sangat jauh dari jangkauan pekerjaan seorang gubernur Jadi sebenarnya ya kalau hitungan di atas kertas Pasangan Prabowo-Gibran bakal gampang dikalahkan oleh pasangan Ganjar-Mahfud Ini pasti sudah sangat disadari oleh kubu Prabowo Oleh sebab itu peran presiden Jokowi sangat penting untuk menopang pasangan ini Dengan adanya dukungan dari Pak Jokowi Pasangan ini pun dengan sangat pede bertarung di Pilpres 2024 Lupa lagi Gibran sudah bilang kan Tenang saja Pak Prabowo Saya sudah ada di sini Seakan menjamin kemenangan Prabowo Walaupun minim pengalaman dan kemampuan ya Namun ternyata jaminan kemenangan itu tidak bisa dipastikan dengan mudah Lawang begitu gol jadi cawapres dengan ditopang oleh putusan MK Publik langsung memberikan fonis dinasti politik Reaksi publik ternyata tidak sebodoh yang diperkirakan Sebenarnya reaksi publik soal dinasti politik sudah diketahui oleh Pak Jokowi Ini berdasarkan pengakuan Andi Wijayanto ya Mantan gubernur Lemhanas yang sekarang bergabung dengan tim Ganjar-Mahfud Tapi namanya sudah ambisi ya Reaksi publik yang tidak mendukung putusan MK Yang meloloskan Gibran jadi cawapres itu pun ditelan saja Apalagi setelah ada putusan MK-MK Yang memecat paman Gibran Anwar Usman dari jabatan ketua MK Ini kan sudah membuktikan ya Bahwa ada kesalahan atau pelanggaran etik berat Di balik pencawapresan Gibran Sehingga di media sosial pun ramai sebutan Cawapres ilegal terhadap Gibran Tanpa bisa didebat oleh pihak Gibran ya Mau debat gimana coba Reaksi publik ini ditambah dengan reaksi yang telak dari kubu Ganjar-Mahfud Menyikapi bahwa pasca putusan MK-MK Gibran tetap jadi cawapres Pak Ganjar dengan tenang menyebut bahwa Pihaknya menerima putusan MK-MK Dan membiarkan masyarakat yang menilai Di depan masyarakat di Sumatera Utara Ganjar juga menyebut bahwa Tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan rakyat Sementara Pak Mahfud memperingatkan bahwa Jangan pernah curang dalam pemilu Karena kecurangan Kesewenang-wenangan Pemaksaan dan penipuan dalam pemilu Tidak akan memberi berkah Reaksi Ganjar-Mahfud ini mencerminkan Tingkat kematangan dalam pengalaman berpolitik ya Sikap keduanya Tenang Tapi menimbulkan rasa perih Di kubu Prabowo-Gibran Berasa digigit hiu gak sih Kubu Prabowo pun cepat-cepat mengambil langkah Mengerahkan strategi untuk menutupi Borok yang sudah ketahuan itu ya Semaksimal mungkin Mungkin dari Prabowo Mungkin strategi itu dari Gibran ya Kan katanya Gibran juga punya konsultan politik sendiri Mbak penasaran gak? Konsultan saya siapa? Aku gak tau ya Semua orang menanyakan itu Punya konsultan politik atau gak? Bukan punya atau gak siapa Gak tau ya Gak ada yang tau Enggak kenapa? Banyak yang menanyakan soalnya Ya iya kenapa? Sekarang ya aku tanya Ya karena cara komunikasi saya Gak seperti orang biasa Jadi siapa? Ya rahasia Kalau gak tau ya Ya terus kenapa? Lu nyuruh gue nanya Sepalagi yang mendapatkan reaksi negatif itu kan Memang pencawa presan Gibran Jadi Gibran yang jadi tokoh utama dalam memainkan strategi itu Kita pun menyaksikan berbagai hasil survei yang rata-rata menyatakan bahwa Pasangan Prabowo-Gibran ini elektabilitasnya sudah mencapai 40% ya Bahkan ada survei yang hasilnya sudah mencapai 50% Yakni survei dari PWS Kita tentu ingat apa yang pernah dikatakan Prabowo soal survei Tergantung siapa yang bayar Jadi gak perlu dibahas ya soal survei ini Kita fokus pada pernyataan-pernyataan Gibran Yang memang dirancang sebagai pelengkap hasil survei yang gemerlap itu Di survei-survei kan sudah dinilai jadi calon pemenang Pilpres Gibran pun bersikap sama Menunjukkan kepedeannya Dia pede ya sebagai pemenang Pilpres Pertama Disampaikan di Lampung ya Gibran menyebut bahwa Jika ada yang nyinyir Ada yang hitma Dan ada yang melemparkan pernyataan negatif Itu pertanda lawannya sedang panik karena takut kalah Kedua Dalam momen yang sama Gibran juga menyebut bahwa Dia yakin Pilpres akan berlangsung cepat Satu putaran saja Pasti dimenangkan oleh Prabowo-Gibran Kemudian Pernyataan ketiga Ini disampaikan di Jakarta Gibran Menggaungkan narasi keberlanjutan Tanpa ada perubahan Kata Gibran pada para pendukungnya Kalian gak mau kan habis SMA balik ke TK Ya iyalah tanpa perubahan Semuanya memang hanya Mengekor pada kerjaan Presiden Jokowi Kalau melihat di medsos ya Reaksi netizen terhadap ketiga Pernyataan Gibran ini Mayoritas negatif Banyak sekali netizen yang menghujat Balik pernyataan Gibran Misalnya Ada yang mengungkap bahwa Gibran Menggunakan istilah nyinyir dan fitnah itu Untuk menutupi proses yang Inkonstitusional di MK Nah kan Netizen itu cerdas loh Gak bisa dibodoh-bodohi lagi Ada lagi netizen yang menyentil Gibran begini Kritik dibilang nyinyir Mengingatkan netralitas Dibilang takut kalah Lalu mempertanyakan Gibran ini Sebagai anak muda Otak dan logiknya Ada juga netizen yang mengomentari Yang mengomentari pernyataan Gibran Soal pilpres satu putaran pasti menang Ini nadanya satir banget ya Kata netizen ini Siap bos Perlu pemilu Juga kita menang Sementara itu Mengomentari pernyataan Gibran Soal gak mau habis SMA Balik ke TK Netizen pun membalasnya dengan Kalah tajam Kata salah satu netizen Lawong anda sendiri Dari SD Langsung SMA Mikir bos Pernyataan-pernyataan Gibran Memang dirancang Untuk anti logika ya Dirancang Untuk kelihatan hebat saja Tampak sangat wah gitu ya Agar Gibran dan Prabowo Terlihat sangat pede sekali Kalau ada yang membalas Seperti para netizen itu Ya telam saja Yang penting Pernyataan-pernyataan semacam itu Harus terus digaungkan Narasi Ada yang mau jegal Ada yang nyinyir Ada yang fitnah Menang Pilpres satu putaran Dan narasi melanjutkan Pembangunan Jokowi Itu akan selalu digaungkan terus Sampai mabok deh Karena menurut mereka Hanya dengan itu Mereka bisa menutupi Soal pelanggaran berat kredit GMK Strategi semacam ini kan Sebenarnya sudah ada Sejak jamannya Pilpres 2019 Sudah dipakai Prabowo Waktu itu Yakni strategi propaganda Firehose of falsehood Atau semburan dusta Atau semprotan kebohongan Masih ingat kan Prabowo menyebut Indonesia bubar Indonesia bakal punah Katanya Padahal akhirnya ketahuan Kalau itu diambil dari sebuah novel Strategi ini memang dimaksud Untuk membodoh-bodohi rakyat Agar jadi takut Dan percaya Sama apa Kata Prabowo Tapi dulu sempat ada yang bilang Bahwa strategi ini Tidak bakal bisa dipakai Untuk meraih kemenangan Dalam Pilpres Karena intinya Masyarakat itu Sudah cerdas Yang bilang siapa Tidak lain adalah Budiman Sujat Niko Strategi ini memang Berbau Prabowo banget ya Tapi sekarang yang menjalankannya Yang menjalankannya adalah Gibran dan juga Kaisang loh Pikiran saya langsung ingat Ke strategi ini ketika Membaca pernyataan Kaisang Di media Berita kemarin nih ya Katanya Kaisang mengusulkan Agar Tinta Pemilu 2024 Warnanya jadi Pink Yang baca berita ini Mungkin bakal tertawa Atau bisa jadi menyebut Bahwa usulan ini Gak mutu banget sih Gak logis dan mengada-ngada Yang memang dibuat begitu ya Dibuat terlihat lucu juga Intinya satu Membuat orang lama-lama lupa Bahwa Gibran itu Bisa jadi cawapres Semata-mata karena Adanya proses Yang melanggar etika di MK Saya kira penerapan strategi ini Sangat merendahkan Intelektual publik ya Seakan-akan rakyat Indonesia Yang lebih dari 200 juta ini Gak ada satupun Yang nonton berita di TV Ataupun Youtube Atau baca berita media online Seakan tidak ada satupun Masyarakat yang mampu Berpikir secara logis Ini bisa disebut sebagai Penzoliman terhadap Kemampuan berpikir publik loh Strategi ini nampaknya Bakal sulit untuk berhasil ya Karena semakin banyak pula Orang Kuah dan muda Yang mengemukakan Keprihatinannya Terhadap pelanggaran konstitusi Dalam Pilpres 2024 Ada tokoh-tokoh senior Seperti pendiri Tempo Gunawan Muhammad Dan ada pula Para mahasiswa Dan banyak lagi ya Semua prihatin Melihat tingkah pola Penguasa negara ini Kita disini Sudah mengingatkan Kalau yang diingatkan Gak mau dengar Ya sudah Kita tetap berjuang Demi kebenaran Seperti kata Pak Ganjar Tadi ya Tidak ada Kekuatan yang bisa Mengalahkan rakyat Begitulah Kekuatan rakyat Kura-kura Memang juara Kekua-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-k